Saya datang ke rumahnya Bang Yos jam 11 malam Terusin, terusin Iya lah, saya mau ditidurin What's going on? Sahabat Bang Yos, dimanapun Anda berada Jumpa lagi kita di acara Benang Merah bersama Bang Yos Tiap kali saya cerita tentang karir seseorang Dan itu tidaklah mudah untuk dicapainya Lalu setelah kita gali ceritanya Kadang-kadang kita dengarkan, kita ketawa Kadang-kadang lucu, kadang-kadang kita sedih dan kasihan Pada tahun 2000an Musik Indonesia didominasi oleh sebuah aliran baru Namanya musik Nandut Saya ingat saya tahun 2000an Tentu saja, ya musik itu yang umumnya digemari oleh lapis bawah Bermuncunlah penyanyi-penyanyi baru Dengan gaya masing-masing untuk manggung Nah, pada tahun ingat saya 2003 Datanglah seorang penyanyi dari desa daerah Jatimur Nekat datang di Jakarta Dengan keyakinan yang tinggi Dan menampilkan gaya yang beda dari lain yang lain-lain Pastinya Dia telah menghipnotis masyarakat Jakarta Dengan penampilan yang berbeda dengan yang lain itu Tentu banyak orang komentar ya Ada yang keren, lucu, aneh Tapi ada juga yang, ah itu jorok Tentu saja terjadi pro dan kontra Terhadap penampilan penyanyi ini Dan kontra itu menjadi makin keras Sehingga tahu nggak sih Gubernur sampai turun tangan untuk itu Nah, anak ini Penyanyi baru yang menghipnotis orang Jakarta ini Menjadi panen dia kan Di undang sana-sini Kalau dulu waktu Jatimur Di kelas bawah sekarang Menengah atas saja yang mampu manggil dia Di acara-acara tertentu Juga TV-TV yang ada di buku Atau berebut menampilkan dia Bahkan tahu nggak Pertamina pun tertarik untuk ngontrak dia Karena saat itu ada proyek Ngebur minyak di berbagai tempat Tapi dia menolaknya Dia pilih tetap manggung dan bernyanyi Siapa gerangan dia? Penasaran ya Siapa lagi Kalau bukan Ratu Goyang Ngebur Inul Daratista Apa kabar Bang Yos? Apa kabar kamu juga? Alhamdulillah selalu sehat Sekarang kamu boleh buka Aku sudah PCR kemarin juga Iya, saya juga sudah PCR Karena mau ketemu Bang Yos Oke Jadi kabarnya mau baik-baik Alhamdulillah baik Lalu Mas Adam gimana? Mas Adam Alhamdulillah sehat walafia Nggak itu yang saya tanya Kumesnya yang kayak parah Oh masih 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 tebal dan tidak memutih Kamu bergila-gila kan itu Inul Ini ya Aku tahu kamu itu Bukan kemarin sore Sudah lama ya Ya sejak kamu datang di Ibu Kota 2003 itu kan ya Iya Jadi banyak tentu sahabat-sahabat Bang Yos Dan para milenial Ingin tahu ya Orang kayak Inul Daratista Bisa sukses seperti itu Itu zaman kecilnya Dari keluarga apa sih? Apa yang kecukupan? Apa pas-pasan? Apa kekurangan? Jadi coba cerita lah dari masa kecilmu bagaimana? Coba kita ingin dengar Iya Jadi saya itu lahir dari keluarga yang Yang apa ya Yang enggak punya Itu rumah aja enggak punya gitu Masih numpang sama Sama Pak D sama Budi Rumah? Rumah Bapak saya penjahit Terus ibu saya ibu rumah tangga biasa aja Dan adik saya ada lima orang Kamu lima orang? Lima orang Nomor apa kamu? Nomor satu Nomor satu? Iya Dan bertanggung jawab juga tentunya Dengan adik-adik bukan? Iya Jadi Apa namanya Hari-hari itu Setiap hari saya jualan kacang Jualan es Tiap hari ya Bantu-bantu ibu Untuk kadang-kadang Kalau ada rezeki ya Jualan nasi bungkus Kayak gitu-gitu Terus mulai kamu Nyanyi itu umur berapa? Nyanyi itu SJ Mau ke SMP Saya masih ingat Mau SMP kamu sudah nyanyi Berarti umurnya berapa itu kira-kira? Tiga belasan Tiga belas tahunan Tiga belas tahunan Jadi Itu yang nanggap kamu siapa itu? Kalau pas orang di tanan, mantenan gitu Kalau waktu dulu Pertama nyanyi itu kan acara-acara Agustusan Kayak gitu Ya gak dibayar Terus lama-lama kan Tak melihat keluarga saya ini kan juga Makannya juga kadang-kadang kurang Kalau nunggu orang jahitan datang Baru bisa belanja Kalau gak ada jahitan gitu Bapak saya ya diem aja Ibu saya yang pinjem-pinjem ke toko peracangan kayak gitu Supaya biar bisa makan kita gitu Terus saya pikir Kalau kita anaknya banyak Adiknya banyak Terus kalau makannya kayak begini Gimana bisa hidup panjang gitu Ya akhirnya saya ada kepikiran Di belakang rumah itu kan ada band Terus saya disuruh ikut disitu Nyanyi lama-lama Alirannya juga dangdut Bukan band, band biasa, pop biasa Yang saat itu ya Terus ada tetangga yang bilang Kamu kalau mau bantuin nyari uang Bukan di band Nyanyi dangdutan aja gitu Kalau dangdutan kan mau duitnya Katanya gitu Tapi kamu gak diterima sama band itu? Diterima Tapi akhirnya saya keluar Karena saya Disitu kan Duitnya gak ada gitu Terus kalau mau nyanyi Ya nyanyi dangdut Biar punya duit kan dibayar gitu Terus pertama kali dibayar 3.000 3.000 rupiah? 3.000 rupiah Ya saya kasihkan emak Saya ambil 1.000 Emaknya 2.000 Jadi Lumayan bisa buat beli telur Beli beras 3.000 bisa untuk beli Macam-macam makanan Sebagian yang ngutang Ya itu termasuk kecil lah 3.000 itu ya Terus gimana lanjutnya? Sampai disitu akhirnya Makin sering di angurang lah ya Makin sering Karena kalau saya lihat tuh Penyanyi dangdut kan Rata-rata kalau di panggung itu kan Wah seksi gitu kan Pake belahannya sampai segini Terus jogetnya emang heboh-heboh gitu Ya rodo-rodo Katanya seronok lah apalah gitu Tapi saya tuh gak mau kayak gitu Karena memang karakternya Karakternya Inul itu Memang kan gak bisa nyanyi dangdut Cengkok aja gak bisa gitu Makanya nyanyinya lagu pop Didangdutin gitu Dan itu tuh ada sesuatu yang aneh Orang nontonnya Ini kan biasanya orang dengerin Lagunya Rita Sugiyarto LP Sukesi Roma Irama Terus Pokoknya ya artis-artis senior lah gitu Tapi kok ini aneh gitu Tapi enak gitu Karena saya tuh punya Pemikiran bahwa Kalau saya nyanyi dangdut Saya kan gak bisa Makanya saya Wah nyanyi lagu Lagu pop aja didangdutin gitu Jadi saya tuh tiap kali sebelum nyanyi tuh Harus latihan dulu sama orkestnya Karena lagu yang Mau saya nyanyikan itu Selalu lagu pop gitu Kadang-kadang ada lagu rock gitu Buka dangdut gitu Lagu rock aja Gimana lagu rock didangdutin? Pokoknya ada kendang koplo nih gitu Pokoknya ada kendangnya Aku bisa nyanyi gitu Masalah cengkok Wess jangan dipikirin Aku gak bisa nyanyi pake cengkok dangdut Pokoknya aku bisa nyanyi ini Terus aku bisa joget Yang di atas panggung gitu Ternyata Saya punya ide itu diterima oleh Penggemar gitu Kayak ada sesuatu yang beda Jadi setiap orang nonton saya tuh selalu nungguin Jadi aku tuh kalo nyanyi tuh lagu-lagu Halloween gitu Lagu-lagu rock barat gitu tuh Udah belajar Terus lagu-lagu langgam, gendeng-gendeng Aku masih inget kalo selalu What's going on? Iya Ada lagu itu kan? Iya Jadi nyanyi lagu ini Eh lagu apa nol? Gak ngerti aku ini Wess pokoknya Awamu ngiringin aku lagu ini Terus Tambahono kendang koplo Pokoknya kendang Kendangnya itu harus bunyi yang enak Terus aku bisa joget gitu Akhirnya Responnya bagus Muncul lah Ini lagu rock enak banget Final condon Ya udah Itu akhirnya Responnya bagus Akhirnya semua pake Terus ada lagu Lagu gendeng-gendeng Lagu gendeng-gendeng itu lagu Jawa Jawa Yang Tung-tung Tung-tung Ini itu tantangan banget Harus di dangdutin Namanya Ano Mano Bong Cerita newa yang jawi Tung-tung Tung-tung Nah itu PR-nya para pemain Orkes Pokoknya Lagu ini harus dibikin meriah Akhirnya disitu Saya punya lagu Jadi kalau nyanyi di panggung itu Ada lagu barat Tak dangdutin Ada lagu Keroncong Tak dangdutin Ternyata respon di panggung itu Orang itu selalu Biar dikasih penyanyi 10 Negaono ini Gak rame Nah saya tanya sekarang Itu goyang ngebur itu Ide siapa itu? Ide saya sendiri Kamu sendiri? Iya kan saya itu Kalau di atas panggung Yang lain tuh nyanyi Kalau jogetnya wuuu Wuuu Ini-ini to pak Anu bang Jadi Aku tuh gak mau kayak gitu Jadi aku tuh nyanyinya tuh Wah atraktif Hepo di atas panggung Wah Pokoknya Gitar tak mainin Drum-drum tak mainin Jadi di atas panggung itu Orang itu Band nonton aku tuh melongo Nanti kalau pulang itu Nggak nginget penyanyi yang lain Pokoknya nginget Aku tok Itu satu ini Kunci ini Iya jadi aku punya karakter sendiri Yang beda dengan yang lain Aku punya Apa namanya Aku punya ciri khas Biar orang tuh Lihat saya itu Tertegun Biar orang itu Kalau pulang itu Gak mikirin penyanyi dangdut Sing lain-lain Sing jogetnya udah gak karu-karuan Tapi orang itu Akan lihat aku Gitu Makanya kalau Di Jawa Timur itu Saya tuh sehari Nyanyi bisa tujuh kali Tujuh tempat Tujuh tempat Iya Sudah meningkat bayarnya berapa? Waktu itu 125 ribu 125 ribu Tapi kan 23 ribu 23 ribu 23 ribu dapatnya Nyanyi tujuh tempat itu Bisa kadang-kadang dikumpulin 125 ribu Dikumpulin berapa lama itu? Satu hari Satu hari Satu hari seratus Ya lumayan banget dong Ya 23 ribu itu Nyanyi satu tempat Gitu Nyanyinya itu Lima lagu Itu yang Kayak kelas apa? Mantenan yang Mantenan Hajatan 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 Iya Gitu Dan itu Sampai pernah Anak mau sunat Itu gak mau disunatin Nunggu Jadwal saya Nah tetapi sekarang ya Sekarang pertanyaan mendasar ya Ini yang aku pengen tanya ya Sebenarnya tekad hatimu itu Kok wani-wani nih bahasa Jermanya itu Kok berani-beraninya loh kamu Anak desa dari sana kayak gitu Tiba-tiba datang ke ibu kota Terlalu menghipnotis orang dari Jakarta Waktu itu coba ceritain apa sih Gak ada keyakinanmu itu Tuh saya itu sebenarnya Waktu lagi ngetop-ngetop di Jawa Timur Itu banyak produk Sudah mulai kota kabupaten sudah ya Sudah Dan itu VCD Bajakan Sudah Jadi VCD Bajakan saya itu Sudah sampai ke Taiwan Ke Hongkong Ke Jepang Sebelum aku ke Jakarta itu Oh kamu sudah yakin dong Kamu di Jakarta itu Sudah dengan keyakinan Yang pernah Loh sombong saya Gitu Sombong Iya sombong Pokoknya aku gak mau ke Jakarta Aku gak mau rekaman ke Jakarta Karena ada satu cerita yang gak enak Dulu sebelum Ngetop Waktu ngetop di Jawa Timur Karena VCD-VCD itu yang beredar Sampai Jakarta juga Iya Dan itu saya sudah nyanyi ke Jepang Sama Pak Dubes diundang Sebelum datang ke Jakarta itu Tahu dari mana dia gak mau bisa nyanyi ke Jakarta itu Dari VCD Bajakan Jadi para TKW itu Kalau pas hari besar gitu Siapa yang mau diundang gitu Minta Inul Ini VCD Bajakan saya itu sudah ada di Jepang Sudah ada di Hongkong Jadi saya itu diundang sama Pak Dubes Pak Dubes itu Gitu Ketika saya datang ke Jakarta Saya gak mau Karena saya juga pernah Dites di salah satu studio rekaman Dan pernah rekaman Ternyata Karena apa alasanmu gak mau itu Ternyata Ya ada situasi yang kamu nilai Gak akan enak nanti gitu apa gitu Iya lah Saya mau ditidurin Terus saya gak mau Saya Iya kalau saya berkorban untuk Keperawanan saya Tapi kalau rekaman saya gak meledak Berarti saya kehilangan semuanya dong Saya gak mau itu Akhirnya saya pulang Saya pernah rekaman disini Pernah rekaman terus Wih pokoknya gue Nanti Gampang lah Iya udah pernah Tapi gak nyanyi gak manggung gak Gak manggung rekaman Rekaman Itu dijanjikan rekaman Dan sudah rekaman Terus biasanya itu katanya dijanjikan mau keluar Terus Malamnya itu ya Diajakin ngobrol Terus sampai sempet diajakin ke Highlight Di salah satu diskotip di Ancol Saya ingat itu Bang Yos Tapi akhirnya saya gak mau Karena Akhirnya saya pulang Naik taksi Gitu Orang Apa namanya Mau diajakin rame-rame kayak gitu Saya gak mau Gitu Terus akhirnya saya pulang Pagi-pagi saya pulang Naik Naik bis dari Jakarta ke Surabaya Di situ aku gak mau Aku gak mau ke Jakarta lagi Kapok aku harus pokoknya Gitu Gak rekaman-rekaman lagi Aku harus nyanyinya Ngonevisi dibajakan Saya bersyukur Alhamdulillah Gitu Aku sudah bisa sampai ke Jepang Gitu Terusin Terusin Karena kalian belum cerita kok Akhirnya ke Jakarta itu loh Terus aku sampai ke Jakarta itu Ada yang nawarin Gitu Aku ditawarin Mau gak kamu ke Jakarta Aku mau syuting di TV Tapi habis itu aku pulang lagi Gitu Terus lama-lama Oh di TV? Pertama tampil di TV Pertama tampil di TV Di TV Jadi duet maut Ya udah Oh kamu bikin orang Terotosan aku juga ikut Terotosan dong Terus 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 Saya sudah yakin itu Karena kan disini ada senior-senior dan lain sebagainya gitu Jadi saya sudah meyakinkan diri Pokoknya saya gak mau datang ke Jakarta Jadi kalau tiap kali nganyi acara TV saya pulang Terus lama-lama kalau ada disini Terus Polak-polanya disini Besok ada acara lagi Besok lagi Akhirnya saya sewa apartemen Kan waktu itu sudah makin deras lah ya Iya Tawaran itu Terus Baik orang manggung Mumpun ketip Dan pastinya yang manggil kamu itu Sudah menengah ke atas Bayaranmu berapa waktu itu coba? Waktu itu saya dibayar Sama SCTV itu 5 juta 5 juta kan SCTV Kalau TV memang sedikit Tapi kalau mangguin Kamulah penyanyi termahal sebenarnya Waktu Apa namanya Sudah Gonjang-ganjing itu dibayar SCTV dari 5 juta 7 juta setengah Terus Satu Kali episode itu pernah dibayar 125 juta Waktu itu Masih ingat gak peristiwa tiba-tiba Maman datang di rumah Gubernur? Masih Karena Ya karena Apa namanya Dicekal Jadi Saya datang ke rumahnya Bang Yus Jam 11 malam Karena Rumah saya mau di demo Jadi saya keluar Duluan Bukan rumah ya Apa Mau di Di demo Gak boleh tampil di TV Dan mau diusir dari Jakarta Akhirnya saya malem-malem datang ke rumahnya Bang Yus Ya Jadi ya Penonton Ya Ibaratnya keluarga Saya itu kan Bapak Saya itu sedih loh kalo inget Diundang disini tuh jadi inget masa-masa lalu Ya Ya Jadi Walaupun ini Penyanyi Penyanyi Paling Apanya Populer Paling terkenal Dan jujur Paling mahal Bunda Saya tau tarifnya waktu itu ngerti gak 75 juta Gitu kan Itu luar biasa itu Dan nyatanya gak pernah kan Nah Cacita sedikit ini Kalau kamu masih inget kan Aku kedatangan gubernur Beijing Gitu kan Oh iya Saya jamu dinner di Grand Hyatt Gitu kan Di rantai bawah Aku di tengah-tengah dinner Aku ke toilet gitu kan Keluar ketemu Inul Daratista Dia dari toilet juga Kita Ini bang lagi nyanyi di tempat Chinese ini lagi kawinan Enggak Tanya Ayo Kamu nyanyi satu lagu di tempat tamu saya Iya Itu sampai sekarang itu kamu tau gak tamu saya itu jadi apa Wakil presiden Tiongkok Wah Waktu ketemu terakhir itu masih tanya Itu penyanyimu dulu yang Yang hebat itu Ini Whatsapp Jadi Ini luar biasa cerita ya Oleh karena itu Itu saya undang dia itu Agar bisa cerita Masa lalu dia itu tadi kan Ya denger sedih aja kan Saudaranya banyak Berapa lima Dia nomor satu Ya Ibunya hanya tukang jahit Makan dua tiga kali juga belum tentu Kan gitu kan Jadi dan dia bisa sekarang hidup Bukan saja sekarang saya lihat dia hidup Sebagai penyanyi ya Dan mungkin ya Cocok gak yang saya pikir nanti ceritain dulu Tiba-tiba kamu sekarang ini Aku gak ngerti lagi kamu masih Kenceng nyanyinya Apakah kamu saya lihat kan Sudah ada usaha kayak karaoke Ada kuliner Apalagi yang lain Coba ceritain Ya Alhamdulillah Untuk menyambung hidup saya Usahanya ya Ada kecil-kecilan Ada jualan makanan Minuman Baju Tas dan lain sebagainya Tapi karaoke-nya kan banyak sekali Karaoke-nya banyak dulu Ketika sebelum Covid Sekarang Covid itu tidak semuanya operasional Karena kan Apa namanya Ya pokoknya sebagai penyambung hidup aja gitu Vista ya namanya Inul Vista Inul Vista Inul Vista itu juga Inul Vista Itu Paraden itu Mas Adam juga suka nyanyi juga Suka, suka banget Loh, bukan nyanyi? Iya Lagunya apa? Lagunya lawas-lawas Lagu lawas-lawas Sekali kali kamu coba undang aku Diadu sama Loh, maksudnya gitu Jadi Nyanyinya gak usah sama saya Kalau orang kan udah tahu Kalau saya harus nyanyi Tapi Saya mau tantang nanti Kalau Bang Gios main ke karaoke Mau gue duet sama Pak Kumis Nyanyi sendiri saja Susah suruh duet Takut apa tadi? Tidak usah apa lagi tadi? Iya, jadi Apa namanya Kalau Kalau dulu itu Memang Perjuangan banget Kalau mau Di Jakarta Tapi ketika Saya datang di Jakarta Artinya dengan segala konsekuensinya Ya saya harus siap gitu Dan alhamdulillah Banyak sekali yang Menemani saya Mendamangi saya salah satunya adalah Eyang Titi. Eyang Titi Puspa maksudnya? Iya, Eyang Titi Puspa itu benar-benar mensupport saya banget. Dan itu... Saya juga sudah kaya kakak saya sendiri, beliau itu. Di karaoke aja, lagi jaman susah. Bang Yos inget nggak saya datang ke kantor mau minta tolong izin yang saya minta suruh orang itu. Itu langsung dibantuin sama Bang Yos. Pokoknya besok semua harus selesai, dimintain duit kita harus nolongin dia. Itu benar-benar... Saya itu luar biasa loh. Karena dari dia, dari tamu mereka pun sudah banyak. Pendapatannya. Ini kan jadi adil kalau kemas. Kecuali kamu pinjam dari bank, apa-apa. Ini kan dari hidup sendiri. Iya, jadi saya mau ngucapin sekalian terima kasih buat Bang Yos yang sudah salah satunya yang men-support saya. Dan akhirnya saya bisa buka karaoke yang nggak menjadi banyak. Karena salah satunya adalah di-support sama Bang Yos. Tapi juga kamu jago masak ya kelihatannya? Oh jago, jago banget. Ini saya punya... Apa namanya... Di dagangkan dimana kulinermu itu? Dimana aja? Jualan rawon, terus jualan minuman boba, terus... Minuman apa? Minuman anak-anak zaman now, boba, yang ada butiran-butiran coklat itu. Ya kayak gitu. Terus jualan baju anak-anak. Terus jualan sepatu-sepatu. Ya namanya juga... Kadang-kadang saya tuh berpikir ya. Sekarang dulu saya heboh. Terus sekarang pun juga alhamdulillah nyanyi masih oke. Masih jalan. Walaupun kadang virtual, kadang acara wedding. Tapi kalau yang offer gede-gede itu sekarang kan nggak ada. Mulai kamu kurangin karena usaha lain juga harus diurus kan? Iya dan itu buat masa depan saya. Karena saya punya anak juga sekarang masih umur 13 tahun. Jadi ya mau nggak mau tetap harus berjuang gitu. Karena saya pikir... Orang hidup itu... Sekolah itu nggak harus nunggu... Nggak harus... Apa namanya? Melihat umur gitu. Bagi saya sekolah itu nggak lihat umur. Jadi saya tuh setiap hari itu belajar. Belajar menghadapi hidup dan... Tentunya buat masa depan itu saya juga harus terus berproses. Tahu-tahu nanti kalau saya... Udah nggak ada yang undang nyanyi lah. Duit dari mana kalau saya udah tinggal di rumah Pondo Indah... Yang pacaknya juga gede tiap tahun. Terus pendidikan anak sekolah juga mahal. Pacaknya. Pacak tanahnya juga mahal. Iya makanya usahanya ya sekarang juga... Ya nyanyi ya usaha gitu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!